Intro Halo semua, selamat datang di Pecah Belas, sebuah wopetcast tanpa arah Yoi, selamat datang lagi Ah, udah gak sakit guys, Alhamdulillah Selamat datang semuanya, tadi itu lagu wake me up dari BAP yang berisikan intinya semangat Gak boleh menyerah Nah, ngomongin semangat nih God damage Nef, cabut yun Nef, cabain baik Yuk, kita cari room private aja ya Eh, on air, tapi yang ngomongin semangat apa kabar kan para pendengar nih, baik-baik aja kan hari ini Ya, semoga sehat ya semua ya Ngomongin semangat, kita semangatin Hyo Chan dulu guys, semangat Hyo Chan, sidangnya Oh iya, selamat sidang Gue gak denger loh, oh gue gak baca Memang gak denger, gimana kamu gak denger Kita lagi dengerin lah, Teguh Teddy Gak baca, gak baca Aduh Tadi ya, semangat, Hyo Versace rindu suara nepermor Sekarang ada nepermor plus dino nih Mantep gak tuh Galisius Gue lipa aja ya, Sumba Gue lipa aja deh Gue lipa aja, Sumba Gue kangen suara sakit gue Aku punya imbang, aku cewek gitu Terus Danny gak tau Oke, nah seperti biasa nih, podcast kecabela ini Kita bakal ngeroll, topik yang bakal kita bahas sebentar nih Seperti biasa bakal di share screen sama si Serenity Nah, silahkan saya kalau mau share screen Santai, santai Ngomong-ngomong dulu lah, bentar Apa kabar semuanya gitu loh Danny apa kabar Santai, kok ngegas banget sih Danny Relax dulu, gak apa-apa Oh iya udah ya, lupa Oke, aku share screen Ini emang udah segini kasih aja gue ya Iya Tapi, gue jujur, gue jujur ya Apa? Gue jujur, sama ini lo bohong Enggak, enggak, enggak Kayaknya lebih enak dengar waktu lo sakit deh Daripada lo sehat seperti ini Itu, itu gue jujur Karena lo, eh, jahat banget Enggak, enggak, enggak Karena Gini-gini, karena dia tuh lebih kalem Lebih tenang Ngomong itu jadi lebih bawah Tapi kan ini loh Style gue itu lah, berenergi gitu kan Tapi, yaudah lah Satu podcast ini gue full Gak ada energi Gak ada energinya dia pun masih lebih berendong Daripada di Indonesia Menevermore sih menurut gue Jadi guys Malam ini, aku punya empat topik ya Saya nanti punya empat topik Yang pertama, belajar bahasa asing Yang kedua, global warming Yang ketiga, destinasi quality time Dan yang keempat, online friends Jadi siapa aja nih Yang punya topik Bisa dijelasin sedikit enggak Yang belajar bahasa asing Kenapa mau ngomongin topik ini Soalnya gue dapet Siapa nih? Gue dapet fakta Namanya dulu Karena aku bilang siapa Dhani, Dhani Kan, keputar kan Gue Dhani Kan, keputar kan Oke, kita bakal ngomongin online friends Tapi Siapa ini? Yang Ngomongin online friends Itu siapa? Yang ngungkit Online friends Nevermore Nevermore kok ngilang Yaudah Nui, kamu kan punya topik nih Ngungkit topik apa nih? Di antara ketiga topik ini Topik apa yang kamu ngungkit? Gue ngungkit ini Tempat 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 quality time Itu maksudnya kayak gimana? Biasanya kan kayak Ini gue pribadi ya Tapi gue enggak tahu kalau yang lain Tapi kalau misalnya gue pribadi Gue biasanya gue bisa mencari Tempat tempat yang Bisa buat gue relax Tempat gue sendirian aja Enggak ada orang lain Kayak misalnya cafe Atau mungkin danau Dekat kampus Enggak ada danau tuh Gue biasanya disana Kontemplasi Tentang hidup Hutan juga Bileh Anak senja Terus Kalau si Dhani tadi ngomongin Belajar bahasa asing nih Jelasin nih Kenapa dan Ngomongin belajar bahasa asing Gue dapet Berita di Kompas TV Eh kompas.com Yang namanya itu Gadis cilik Penjual kartu post Di Bali Ini menguasai 23 bahasa Ya itu makanya gue Langsung tiba-tiba Mikirin Kenapa gak bahas ini aja Dengerin Dhani langsung Ngantuk Jadinya Jahat Terus Terserah Suaranya dia bikin ngantuk Suara-suara gitu Jadi kayak Dia tuh Ngomongnya Shadu ya Dan aku guys ya Ya Shadu Dan yang terakhir itu Aku ngomongin global warming Soalnya global warming itu Aku baca berita Katanya We have passed the point of no return Kita sudah Kelewatan Sebagai Wanita Eh wanita Sampai Sebagai Humanity Sebagai manusia Aku tadi mau bilang humanity Kenapa bisa kewanita Gak tau coba Karena nevermore lagi nge-lag Kita bakal ngomongin online french dulu aja Atau kita nungguin nevermore guys Online french kan nevermore punya kan Iya nevermore Masanya orangnya nyiap Saya tutup dulu Jadi kita ngomongin online french nih Di skip online french ya Skip online french ya Skip online Ya ntar dulu ntar gue Gimana Re-roll Re-roll Ya udah aku re-roll ya Online french aku taruh lagi di bawah Sekarang aku buka lagi Screen aku Asyik Sika-sika-sika-sika Dengan dirimu 3 2 Let's get it Siapa nih pemenangnya Dia lagi Dia lagi Cacet Memang kayaknya Kita harus ngomongin online french Mungkin selagi ini Selagi nungguin nevermorenya Kita bahas topik dia dulu deh Bagi lu Online french tuh kayak gimana sih Bagi lu Menurut kalian dulu Menurut para pendengar dong Gimana sih Kita tanya pendengar dulu Baru kita mulai ngomong Aduh Aku ngikut aja deh Aku ngikut aja aku co-host Nggak ada host atau co-host disini Ini semua host Kita semua sama Disini kita berantem Kalau kata anak didik Nah benefitnya apa dulu nih Mungkin dikasih asuransi kali Asyik banget tuh Dapat asuransi Pengen punya temen yang benefitnya Lamborghini Ini ada nggak Jaman Asyik tuh Nggak sih Gue aneh sumpah Kalo pake gitu Energi gua Nggak enak Tapi ya Nggak tahan Nggak usah Kamu punya karakter Ya itu aja Kamu ngapain Ngota ganti sih Ngingin Tadi kayaknya begini Tadi suka yang ini Aduh Gue juga ngelek lagi Apaan sih Ngeselin banget Asyik dunia Ya jangan bilang Online french Itu agak aneh 149 Ngar Baca dulu nih Kata sih Online french Itu agak aneh Like kita Enak aja Ngomong sama mereka Tanpa pernah ketemu fisik Sekalinya ketemu Malah heboh nongkrong Heboh Kalau si Rido ini Kalau Rido Menurut gua Yang bisa ngilangin jenuh Diri live gitu Sekarang si Anak didik Coach di Nui Dia bilang Siapa sih Tempat curhatan Apalagi Sama para introvert Yang gak ada temen Ntar Aku Aku mau Itu bener sih Aku melakukan sesuatu Benar Nah Sudah Menarik Dau ganti namanya Nah didik Serdan Serdan Apa nih Gue mau nanya ke kalian berdua nih Apa Jadi Selamat datang kembali Informal Nah datang lagi nih Nah tanya dulu Tanya dulu Yang buat topik nih Nggak dia masih RTC guys Ngomong dulu aja Kenapa Kenapa din Ya jadi Kan kalau Kalau tadi Online friends Agak aneh Kita ngobrol Tak pernah ketemu fisik Tapi sekalian ketemu Malah heboh Nongkrong heboh Ngobrol Kalau udah ketemu Secara fisik Itu masih dibilang Sebagai online friends Nggak Menurut lu Amin Teknil Lalu ketemu online Berarti Bisa dibilang Masih online Mulainya Mulainya dari online friends Gitu Tapi Kan bisa lama-lama Jadi live friends Or whatever Gitu Tapi mulainya Memang online friends Jadi Menurutku Itungannya temen itu Kayak Kamu ketemu dia Dari mana Oh dia temenku Di SD Oh dia temenku Di SMP Iya nggak sih Kayak Kamu ketemunya Dimana Dan itu Kayak That's what stuck Iya nggak sih Iya Iya Paham Katanya Kata anak Didik Coach Dino Dia bilang Tempat curhatan Apalagi para introvert Yang nggak punya temen Gimana nih Para introvert Udah Emang yang para introvert Gimana sih Kalau Mungkin Kalau introvert Lebih gampang Berteman Karena nggak Harus Tatap Wajah gitu Dan Energinya Nggak terlalu banyak Terkuras gitu Soalnya kan Cuma ngechat Ngetik doang Masuk akal sih Nah kita mungkin Tanyain si Tevermore Kalau udah balik Dia ntar Kenapa Ngangat topik ini Apa yang membuat Dia tertikir Saya introvert Demannya banyak Introvert itu Nggak ada hubungannya Sama ini Nggak ada hubungannya Sama temen sih Karena Introvert Cara kalian bergaul Gitu Bukan Introvert itu Gini Introvert itu Cara kalian Memiliki energi Bukan Bukan personality Jadi energi kalian itu Kalian dapetnya dari mana Jadi kalau misalnya Kalau extrovert itu Gini Social needsnya mereka itu Lebih tinggi Daripada introvert Jadi introvert itu bisa Yaudah Di rumah aja Ngelakuin apapun Yang mereka mau Dan sebagainya Tapi kalau extrovert itu Mereka butuh Recharge Energi mereka Dari orang lain Jadi kalau Misalnya introvert itu Social battery lah Anggapannya Si extrovert itu kosong Kalau belum ketemu Temen-temennya Kalau misalnya si introvert Itu Social energy Apa Social battery nya Mereka itu Misalnya udah 80% Nah Kalau mereka lama-lama Keluar Terus Ketemu banyak orang Mereka kayak Overload gitu loh Mereka overwhelmed Dengan Banyak orang Dan mereka harus pulang Untuk Mengeluarkan Excess Attention Excess social Whatever thingy nya Tapi kalau extrovert itu Mereka justru ketemu orang itu Untuk ngecas Social battery nya mereka Jadi mereka lebih energetic Dengan ketemu banyak orang Maksudku itu Extrovert sama introvert Kayak gitu sih Bisa dibilang sih Tapi gue ini loh Kalau Ada temen gue bilang juga Gue Ada ambivert gitu Ambivert kayak Tapi Ambivert juga ada yang Di bagian ini Kan ambivert itu Udah duanya Extrovert sama introvert Tapi Ambivert juga ada versi Yang ke lebih introvert nya Atau lebih ke Extrovert nya gitu Jadi Ada yang bisa Langsung bergaul Dengan mudah Atau mengisi energi Banyak gitu Pas pertimpulan banyak Tapi Dia juga Kayak kadang Butuh waktu sendiri Ada juga sebaliknya gitu Loh memang Semua orang itu Sebenarnya itu Gak fully extrovert Gak semuanya fully introvert Kayak spektrum Jadi seberapa extrovert kalian Seberapa introvert kalian Makanya That's where ambivert Lies in Jadi Kalian lebih lean kemana aja Bener Kata nih Terus Kalau online friends gitu Kalian Kalian online friends ya Pertama kali Memiliki online friends itu Melewati Medsos apa Pendengar dulu Pendengar dulu Pendengar dulu Ya sambil jawab Doi Nimbas Apa nimbas Nimbas apaan Ntar Aku car nimbas Facebook 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 Twitter Nimbas Facebook Nimbas Itu mulai dari tahun 2000 Oke tahun begitu Developernya 2000 Dia rilis tahun 2008 Nimbas for Android 2008 Total 4 million Nimbas ini itu Instant messaging clients For MSN Google Talk ICQ Etc Oh kayak ibadia Kayak ibadia gitu Jadi kayaknya Bukan Dia rocat gitu Semacamnya gak sih Kayak MSN Messenger Tapi Kayak myspace Twitter Kayaknya Bisa jelasin gak Yang nimbas itu Kayak Apakah dia Kayak Itu mirip Apa Friendster Gitu Myspace Semacamnya Oh my god Yochan Plark 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 itu udah lama banget sih 2009 Plark 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 Lo nge-ghosting siapa cuy Lo nge-dog siapa Plark itu jaman dulu banget bukan sih Dulu banget Waktu Bermunculan berbagai macam Apa namanya Berbagai macam Medsos gitu loh Kayak ada Plark Square Itu barusan muncul Apa tuh Path Barusan muncul Terus berbagai macam Apa Space Space Foursquare Myspace Semuanya lah Pokoknya Lagipada muncul semua Terus Proyek itu One of it Gitu loh Terus aku kayak Daftar semuanya Tapi gak tau buat apa Ini kalian ngomongin gini Gue yang bisa dibilang Millennial Gak tau juga Cuma pertama kali Gue Sosmere Facebook Gen Z Gen Z Tapi Gak tau semuanya Parah ya Harusnya kan Harusnya kan Orang-orang Seperti ini tuh Native Gitu loh Native Digita Ya ini loh Gue kan Masanya gue Gak terlalu Ingin tau Soal begituan Gue cuma ingat Facebook Oke main Ninja Saga Udah Dulu gitu Sekarang mah gue Facebook On Halo 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 guys Halo Perkenalkan Ini siapa ini Siapa ini Kita hari ini Datang ke tantangan tamu Guys Ini namanya Nevermore Ya 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 Gue udah tolak Berkali-kali Disini diundang Tapi akhirnya Sama Dipaksa Sama Dino Secara private Akhirnya saya mau Nah ngomongin Selal ini Jadi tamu disini Lu kenapa Ngangkat topik Online friends Nah Oke Gue kenapa Angkat topik ini Karena menurut gue Selama gue hidup Gue baru pertama kali Berkecimpung Di dunia seperti ini Maksudnya Online friends Jadi contohnya Seperti di discord Di discord Nah jadi kan Gue kan Gue kan Orang yang Kalau dibilangkan Extrovert gitu ya Gue suka Keluar Suka jalan-jalan Sama Sama teman gue Iya suka keluar gitu Dari bareng dalam gitu kan Mending di luar aja kan Jelas Gue ya dari dalam rumah Bosen gitu Makanya kita keluar Kita kayaknya Sefrequency nih ya Dania Iya 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 Tapi kita Kasih set for gue gitu Kotor kamu ya Lanjut Lanjut Hal yang gak bener semua Santai 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 Oh ada cewek sini Lupa gue Berani kotor itu Dari dulu Gak dianggap cewek Tapi lanjut Kamu gak Cowok dan Tenang aja Kamu bukan cowok dan Kamu dewasi Punya gue gak ada Follow di bawah Gak lanjut Ini topik apa sih Ini 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 tapi suara gue Gak patah-patah lagi kan Udah enggak Udah enggak Enggak Gak patah aja Jadi Mulus Aduh Kamu ya Aduh Saya bilang Jangan Gino yang gak tau ya Dia tuh tiap kali bilang sayang itu Damagenya kurang ajar Iya sayang Gimana Iya maaf ibu Kamu enggak Kamu enggak Kamu bilang sayang 50 juta kalipun Biasa aja rasanya Maksudnya Maksudnya Kalau gue bilang sayang Kau lanjutin ya Lanjut ya Lanjut Jadi Jadi Waktu pandemik Gue gak bisa ngelakuin hal seperti itu Terus Gue ngerasa Kalau Temen-temen gue punya Kesibukan masing-masing Di Relive gitu kan Akhirnya gue sadar tuh Wah kayaknya main Discord enak nih Ketemu sama orang random gitu kan Dan itu dulu gue lakuin Dan gue baru main Discord sekarang sekitar 3 bulan Dan gue ngerasa Asik banget Punya temen online-nya Selama ini gue belum pernah Sadarin enak tuh yang gue belum pernah dapat Asik Serius lo main Discord enggak bulan? Iya betul Wah tuanya Tua Tua dari mana? Tua dari mana itu? Coba jelaskan dan Kamu gak? Kalau gak sebetulnya Gue main Discord udah berapa tahun Dari 2016 nih Wah Mungkin Nevermore terlalu extrovert Teta lebih senang bergaul Lebih senang bergaul di dunia nyata Yang ini Lepon temen pakai tele명 Kalau gak bermulkan gue lanjutin ya nah terus kalau dengan pertemanan yang bersifat online ini kan kita bisa berteman dengan siapa aja jadinya kan tergantung sama pola pikirnya apakah nyambung atau enggak terus cara ngomongnya terus beberapa faktor yang menurut kita itu penting itu pasti ngebentuk circle kita dalam pertemanan online waktu itu terus gue udah dapet poin-poin apa yang bisa lu dapetin dengan pertemanan secara online ini dan menurut gue juga mirip dengan apa yang gue rasain itu satu memperluas pergaulan nah terus kalau misalnya melalui media sosial ini ini kita ini bisa ngejalan pertemanan dengan orang yang berbagai latar belakang usia kayak si Dino ini yang seumur sama gue atau seri yang lebih muda atau Dhanik yang mungkin mungkin ya gimana ya bocah-bocah alay gitulah ya gua ngajar gua ngajar bocah-bocah alay ngomongin yang paling atas tuh ya iya iya namanya paling atas ya nah jadi pergaulan gua gua rasa lebih luas gitu lebih luas bisa dengan orang yang lebih muda lebih tua dengan latar belakang yang yang mungkin gua gak temuin gitu kalau di di apa di dunia nyata contoh ini kayak voiceover kan voice actor maksud gua kayak si Dhani Atunio ini gak pernah gua ketemuin di real life di pertama gua terus iya langka banget karena tuh langka maksudnya si Dino ya Dhani kalau Dhani Atunio ini kamu lu harus bedain itu ya acara dia guys baik terima kasih wassalamualaikum assalamualaikum voiceover itu kerjaan gua gua parah itu itu satu poin yang menurut gua itu enak banget enak banget jadi lu bisa cerita tentang apa aja nah masuk ke poin kedua itu menambah ilmu itu juga gua dapet sih yang gua dapet banget ya dimana dengan misalnya si Dhani yang cerita atau si Seri yang cerita pengalamannya atau si Dhani yang cerita pengalamannya gitu tentang berbagai hal apa aja dimana menurut gua itu asik banget asik banget jadi kadang kalau gak salah tuh ya biasanya hampir setiap hari kita tuh nongkrong antara aku sama Dhani kita kan kayak ngomongin perang politik, sosial, budaya dan lain-lain dan itu bisa sampai 2, 3, dan 4 jam betul gak Dhani? betul ya itu yang gua rasain gua gak gua susah nemuin diri makanya gua bersuka banget sih banyak juga hal-hal baru yang lu temuin dari teman online lu kayak seperti teman online tadi kayak pengetahuan soal perang ada juga yang voiceover dan semacamnya dan emang kalau temanan online itu ada positifnya tapi negatifnya juga ada ada negatifnya bisa seperti hantu mereka menghilang atau enggak ini bisa aja itu orang ada kayak intention jahat untuk lu gitu kayak bisa ada pernah orang yang kisahnya diculik loh karena teman online nah itu dia guys aku kan waktu itu pernah tuh mau meet up tuh sama seseorang udah mau tewek nah teman online gitu nah terus mamaku tau hah mau ketemu teman online ah enggak 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 teman macam apa dia juga aku gak bisa gak bisa ngomong kan aku kayak speechless teman macam apa ya dia hmm terus nah dibolehin deh jadinya padahal itu sudah selangkah mau masuk mobil mau nyaksir pergi gitu gue mau nanya aku gak njemput nama itu lu mau itu lu mau ketemu sama siapa sih mending langsung bilang aja deh biar kita juga hati-hati kan mungkin dia orang jahat mungkin atau apa kasihan lah jangan disebutin namanya jadi kalian hati-hati aja gue juga kenapa ketemuan ini kayaknya ini berhubungan berhubungan cerita lo sama cerita gue gue kemarin mau ketemu sama teman gue kan tapi teman gue dilarang sama orang tuanya karena ini dia kan teman gue ini teman online gak tau gitu kerjaan gue sepertinya apa soalnya kan gue teman ketemuannya di discord doang gitu jadi cuma gitu jadi cuma gak boleh gitu kamu temannya iya jadi kalau kalau aku tuh ditanyain iya emang dia sekolah mana gitu sekolah mana terus ditanyain kuliah mana ketemu dari mana orang macam apa gitu kan mau cerita kayak gimana gitu bingung kalau bilang oh dia kerjaan terus nanti ditanyain mau lihat kerjaannya kayak gimana terus kan bingung ya enggak jadi ya aneh aneh banget loh cerita kita temen gue nanyain itu emang kalau ceritain kerjanya kerja gue apa gitu padahal kerja gue gak ada di online ya nah tapi bedanya di ceritanya aku tuh temenku tuh biasa-biasa aja kan dia hidupnya santai-santai gitu santai banget terus dia bilang ayo cuy aja aku sih siap gitu aku siap kapan aja dimana saja jadi aku bingung kesibukan dia itu apa ya selain discord gitu kan buat gue berpikir ini mungkin gak tau nih mungkin serenity tanya gue aja iya gue kemarin mau minat sama serenity tapi gak jadi karena emaknya larang aku enggak enggak ternyata kalian berdua mau meet up aku gak ngomong siapa sih aku gak ngomong siapa sih kamu meet up sama aku dan oh mau meet up sama aku ntar aku tanya mau aku dulu ya aku ngapain gue gak tau untung ya nah mungkin walaupun akhirnya walaupun kelihatannya gue gak ada no live ini gue ada kerjaan gue itu voice actor di Ivan Wynn nah studio gue ini perbulan pasti ada orderan gue dari fiber nah itu kerjaan gue dan gue diganti perbulan udah itu aku gak tanya kok gak masalah kok gak masalah kan lu bilang gitu tapi gak tanya tapi akhirnya selamat ya dari kejadian itu ya iya selamat maksud maksud banget iya naik aku takut banget sampai disuruh kalau misalnya mau ketemuan sama orang-orang online gitu bawa temen gitu bawa temen yang cowok kayak apa padahal juga temenku yang cowok sih ya biasa aja mereka tapi ya itulah topik buat online kita break dulu ini mau bahas topik selanjutnya lagi deh kita break dulu deh break lagu lagi ada lagu ya ada lagu ya lagi pertama kali dari Yocan Yocan share lagu berjudul Dancing Lasya Tumbay oleh Verka Serdychka Enjoy mana nih makan nih yuk pake pecoi enjoy loh ini kok laguku noi ada kesalahan teknis lagi iosity masuk 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 Terima kasih.